Intro Baik, saat ini saya sedang berada di International Handicraft Trade Fair atau Inacraft 2019 yang merupakan pameran produk kreatif terbesar di Asia Tenggara. Ingin tahu keseruannya seperti apa dan karya-karya anak bangsa apa saja yang ditawarkan pada Inacraft ini? Terus, ikuti saya. Intro Pada pameran ini, saya terkagum melihat aneka produk yang mencerminkan beragam kebudayaan Indonesia. Keragaman khas budaya Nusantara menjadi modal industri kerajinan Indonesia di pasar internasional. Tak ayal, industri kerajinan Indonesia di pasar global ditarikkan menjadi salah satu penyumbang terbesar devisa negara. Tercatat, nilai ekspor industri kerajinan Indonesia memang meningkat setiap tahunnya, yakni pada tahun 2018 lalu mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini naik jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 776 juta dolar. Capaian ini membuat Kementerian Perindustrian optimistis target ekspor industri kerajinan tahun ini dapat tercapai. Untuk itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan guna mendorong ekspor sektor tersebut. Khusus terkait dengan ekspor, kebijakan yang mungkin bisa diambil adalah perkuatan dari lembaga pembiayaan ekspor. Lembaga pembiayaan ekspor itu diharapkan bisa juga untuk mendorong agar selain membiaya ekspor, juga untuk pengembangan industri, artinya pembiayaan jangka panjang. Nah ini sekarang kami sedang bahas, nah ini mungkin menjadi salah satu kunci yang nanti kami akan menyusulkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang kami sedang buat. Melalui perbincangan saya dengan beberapa pedagang yang rutin mengikuti Inacraft setiap tahunnya, pameran ini dikatakan dapat meningkatkan penjualan mulai dari 50 hingga 100 persen. Selain itu, para pedagang ini juga mencari reseller atau distributor produk mereka, terutama reseller asal luar negeri. Nah, tadi pas saya jalan-jalan tadi, ada satu booth yang menurut saya sangat menarik, di mana semua produknya terbuat dari serat daun palem, seperti topi satu ini. Aduh, saya muter lagi deh. Kira-kira harganya berapa ya? Yuk kita tanyakan. Halo Ibu, ini sih. Yang topi ini berapa sih harganya? Wah, topi ini sangat istimewa loh. Topi ini bahan bagunya dari serat daun palem, sangat alami, natural semuanya, harganya hanya Rp125.000 saja. Dan ini karena bahan bakunya alami, kita sudah ekspor ke beberapa negara. Jadi kita sudah ekspor ke Jepang, kita sudah ekspor ke Amerika. Oh, berarti nggak cuma di Indonesia tapi udah... Betul, sudah dikemarin. Sampai keluar juga ya? Sampai keluar juga ya? Nah, selain top? Mereka sukanya itu karena bahan bakunya kan alami. Kalau juga begini masih bau daunnya, jadi itu yang mereka suka. Berarti ini hasil rajutan makan semua ya, Bu? Betul, hasil rajutan tangan, hasil karya ibu-ibu yang ada di bangkalan, yang ada di Madura. Oke, baik. Selain dari topi ini ada apa lagi aja ya, Bu? Yang best seller yang mana, Bu? Ah, best sellernya bisa seperti ini. Dan yang seperti ini kita kirimnya yang ke... Nah, yang seperti ini kita kirimnya ke Jepang. Oh, yang ini lucu ya? Dan yang seperti ini kita kirimnya ke Jepang. Yang udah pernah dibuat sama Akila. Boleh? Yuk. Wah, ini berarti desain kamu semua ya? Iya. Wow. Kalau yang ini? Boleh lihat nggak? Boleh. Baik, sekian wawancara saya bersama Akila. Seorang pelaku usaha, cilik dan walaupun dengan keterbatasannya Akila tetap berkarya dan ini sangat pengisiprasi sekali. Tim Liputan, CNBC, Indonesia.